Kalau anda sekarang lagi kebingungan kiranya posisi apa yang perlu saya miliki di bisnis ataupun perusahaan saya untuk bisa beradaptasi dengan zaman menggunakan strategi digital marketing maka ada baiknya tonton video ini sampai beres jangan sampai kelewat sedikit pun ya Oke di video kali ini saya ingin menjelaskan memberitahu anda apa saja posisi penting yang perlu anda miliki di perusahaan agar anda bisa melakukan aktivitas digital marketing secara masif secara ekstrem kenapa ini saya perlu sampaikan karena masih banyak orang yang nanya kalau misalkan saya sekarang pengen bisnis online saya perlu punya orang apa aja nah maka semoga video ini bisa menjawab pertanyaan anda sebelum saya lanjutkan jangan lupa buat anda yang sekarang nonton terus tapi belum subscribe subscribe please subscribe dulu ya like dulu nanti komen kalau ada yang nanya silahkan ya nanti supaya manfaat juga buat teman-teman yang lain ya oke jadi apa saja posisi penting yang perlu anda miliki ketika anda pengen banget terjun ataupun menyeriusi dunia digital marketing nah ini penting nomor satu satu adalah digital strategis digital strategis atau nama lainnya adalah digital marketernya itu sendiri apa tugasnya digital strategis ataupun digital marketer tertentu adalah ngotak-ngatik strateginya bikin funnel bikin sales funnel bikin list building strategi bikin trafficnya kayak apa nantinya kontennya kayak apa kreatifnya kayak apa nah itu yang mikirin otaknya itu si digital strategisnya kalau anda misalkan mampu melakukannya pastikan anda sebagai owner adalah digital strategisnya kalau memang anda gak mau mikir ya gak mau mikir teknis digital ya wes rekrut orang yang sudah jago ya tapi biasanya bayarannya mahal tapi poin yang saya sampaikan sekarang adalah intinya miliki posisi digital strategis strategis ataupun digital marketer yang berfungsi sebagai orang yang menyusun mendesain strategi marketing digital marketingnya itu nomor satu paham? itu nomor satu kedua yang tak kalah penting lagi adalah seorang advertiser atau seorang campaign orang yang bermain di dunia campaign apa itu advertiser yang ngedatengin traffic nah itu kan tugasnya sudah saya kasih tau juga ya saya kasih tau anda nih yang tugasnya ngedatengin traffic nah nanti yang ngedatengin traffic ini dalam hal ini konteks ini adalah traffic berbayar artinya bisa jadi berasal dari facebook, instagram, google, tiktok, youtube nah itu nanti silahkan tuh yang pakai kayak gini bayar-bayar itu tugasnya saya advertiser punya buka laptop, dashboard iklan, airspace manager, airspace manager, kota ketik-ketik-ketik nah gitu-gitulah campaignnya tugasnya advertiser tuh satu tadi digital strategis, digital marketer kedua adalah advertiser ataupun seorang yang bermain di dunia campaign ketiga yang tak kalah penting adalah seorang content creator ataupun content writer ataupun dalam sekarang kayaknya udah agak cocok kalau writer, content creator content creator tugasnya ngapain? menyediakan segala hal yang berhubungan dengan untuk kepentingan campaign terutama bagian konten apa saya di dalamnya ya copywriting terus juga video nantinya ya terus juga gambar tapi berhubungan dengan konsep-konsepnya dulu termasuk nanti cara eksekusinya, story line-nya dan segala macam silahkan diobrolkan di visinya masing-masing intinya adalah tugas content creator adalah bikin konten tujuannya adalah untuk bisa engage dengan audiens nanti ada perbedaan antara content creator sama copywriter content creator goalnya adalah anda mendapatkan reach mendapatkan impresi mendapatkan exposure mendapatkan engagement nah itu tugasnya seorang content creator nah berikutnya nanti masuk ke poin nomor 4 sekaligus nih apa itu copywriter copywriter tugasnya adalah bikin naskah iklan tugasnya bikin kopi kopi bukan arti kopi minuman ya kopi itu adalah naskah iklan nah nanti kopi ini bisa diletakkan di macam-macam nanti ada yang namanya add kopi di isilahnya add kopi itu apa kang? kah jualan dipakai buat iklan kedua ada yang namanya web copy atau bahasa lainnya adalah sales letter itu adalah copywriting dipakai buat sales page landing page yang ketiga adalah yang namanya CS copy ataupun teknik closing dipakai buat si customer service nah ini semuanya kan berhubungan ke copywriter kan? copywriting kan? nah tugasnya copywriter adalah bikin naskah iklan untuk semuanya termasuk email termasuk juga iklan dan lain-lain kelima apa itu web developer ataupun programmer ataupun bahasa lainnya adalah engineer tugasnya ngapain kang? bikin website bikin sistem ya memastikan sistem aman security-nya flow-nya dan segala macam di belakang layar dia bermain di backend ya biasanya mereka jago dalam masalah coding dan segala macam nah ini tugasnya adalah bikin kayak begituan itu tugas fungsi nomor 5 dan dunia digital marketing rasa-rasanya orang IT udah perlu orang dalam ya gak bisa anda merekrut cuma sekedar freelancer gitu ya anda perlu orang dalam gitu karena anda akan sangat sering berhubungan dengan dia fleksibel nanti ini gua butuh ini bawa butuh ini nah kan ngobrol tuh sama web developer sama programmer engineer-nya itu nomor 5 nomor 6 adalah web designer nah beda ya apa itu web designer? tugasnya adalah bikin tampilan front end dari setiap website landing page dan segala macamnya itu menjadi sangat-sangat layak untuk dilihat sama orang UI UX-nya termasuk juga bikin landing page supaya bagus supaya konversinya tinggi sama gimana nah itu tugasnya web designer pokoknya memastikan layak dilihat di depan lah front end gampangnya adalah web developer mah orangnya back end sedangkan web designer orangnya depan front end nah itu nomor 6 nomor 7 adalah customer service tentu ini menjadi sangat penting untuk bisa menangkap leads yang kalau misalkan anda menggunakan yang namanya WA WhatsApp gitu ya tapi kalau misalkan anda menggunakan check out di landing page ya anda gak butuh customer service pada dasarnya paling nanti ganti menjadi admin untuk ada komplain dan segala macam tapi yang pasti posisi customer service atau admin itu tetap harus ada itu nomor 7 ya penting banget tuh sampai-sampai kita bikin workshop namanya CS Ninja karena banyak banget orang yang isu tapi jadi masalahnya itu di masalah CS karena konversinya gak bagus ya nomor 8 adalah graphic designer yang bikin desain-desain ya gimana caranya sekarang apalagi kalau anda jualannya berbasis visual kayak fashion gitu ya orang graphic designer orang photographer itu penting ada gitu ya itu nomor 8 nomor 9 adalah video maker ataupun video creator ataupun video editor yang tugasnya adalah bikin video ngedit video berubungan dengan siapa yang itu gerak gak cuma sekedar diem seperti foto nah ada kalanya nanti orang ini double-double job atau misalkan dipisah ya bebas yang terakhir adalah JV ataupun sales manager yang ngurusin pasukan reseller yang ngurusin dropship ngurusin pasukan partner-partner JV itu adalah JV Venture nah 10 posisi tadi menjadi sangat penting untuk anda miliki di digital marketing nah disitu titik inilah anda mulai rada punyeng dan juga komplain ya Allah kan banyak banget 10 ya kalau misalkan saya 10 kalau misalkan gajinya rata-rata katakan 8 juta atau misalkan 3 juta dikali 10 udah 30 juta oh omset saya aja cuma 100 juta kayaknya gak sanggup Kang nah kalau misalkan begini kondisinya kawan-kawan semua maka mau anda cari orang-orang untuk pertama kali ini ya ini saya sampaikan 10 posisi tadi itu adalah kondisi kita lagi scale up ya misalkan anda sekarang omsetnya 10 juta pengen dapet 100 juta 100 juta pengen dapet 1 miliar dan selusnya nah bahkan nanti posisi-posisi lanjutan ada yang namanya CRM ada yang namanya social media specialist dan lain-lain tapi saya sampaikan minimal tuh 10 tuh untuk scale up itu nah kalau misalkan gak sanggup bayar semuanya cari yang double-double job contoh cari digital marketer yang juga advertiser cari seorang content creator yang juga copywriter cari web designer yang juga developer cari seorang customer service cari seorang JV manager cari desain grafik yang juga video maker jadi berapa orang sebarusan 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 orang katakanlah gajinya 3 juta tergantung ya beda-beda tiap UMR dan juga tiap posisi biasanya sanggup gak kira-kira bayarin katakanlah anggap 3 juta fix, rata 3 dikalian 6 oh kan kaya saya gak sanggup cari yang double-double lagi digital marketer yang advertiser biasanya juga sekalian juga web developer dan juga web designer cari content creator dan juga copywriter 2 orang jadinya cari customer service cari JV manager cari graphic designer dan juga video maker 5 orang berkurang 1 itu orangnya sanggup gak? dukang sama gak sanggup kayaknya 2 juta belum cukup oke cari lagi yang double-double lagi digital marketer strategis yang juga advertiser yang juga content creator yang juga operator dan juga developer 1 fungsi langsung 6 bukan 4 in 1 lagi 6 in 1 dalam 1 orang cari customer service cari JV manager cari graphic designer dan juga videographer 4 cukup berani gak? dukang 4 maka gak sanggup oke digital marketer advertiser content creator copywriter designer developer dan juga videomaker dan juga graphic designer emang ada kan yang kayak gitu? lo ada itulah internet marketer enak kalo ketemu sama immerse jangan heran kalo misalkan dia tuh kerjanya superman karena segalanya dikerjain sendirian dan mereka multi tugas gitu ya nah itu kayak begitu nanti gak nanti nanti carinya CS doang nih cari CS doang makanya kalo anda ketemu sama immerse yang misalnya miliaran rupiah bahkan ngos kirim jb sampai 5 miliar 10 miliar gitu kan itu paling ternaknya ternak CS karena dia bisa melakukan semua sendirian wah sangar ya nah itu bisa juga kayak gitu kan namuinnya di mana ya circle-circle imas lah gitu ya nah intinya adalah anda tetap thingnya big berpikir besar tapi mulanya small start small ya mikirnya nanti gue scale up pengen dapet sebulan 10M 1M 10M 100M misalkan ya kan gak mungkin timnya dikit karena ingat people is cost sekali lagi ingat people is cost red people is asset nah maka setting lah bisnis dengan tim yang seadanya dulu nyari yang double-double fungsi dulu nanti lama-kelamaan baru nambah orang untuk memper mengefisienkan lagi perusahaan membuat produktif lagi di perusahaannya masing-masing bisa dipahami saudara-saudara ya jadi 10 fungsi tadi silahkan anda pikirkan anda lihat dulu bikin dulu struktur organisasi anda mana yang kosong yang kosong berarti double job kalau yang udah ada budget silahkan rekrut selama itu memang works untuk anda worth it maksudnya ya itu aja mungkin kalau anda suka dengan video saya ini dan punya rekrutus-kursus bahas tertentu video lain di materi tertentu di video lain silahkan komen di kolom komentar dan pastinya subscribe dulu ya jangan pelit dulu ya sejar juga ke teman-teman yang lainnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati